Kurang enak kalau Pak Haji jadi orang baik. Selama saya hidup di entertainment, di bidang seni peran ini hanya itu. Tugang punggungan Haji luar biasa. Omroh dua kali, Haji sekali. Dari TPNH ini, tugang punggungan Haji. Plok gue nih! Nah, kebetulan kesini loh. Gue ini lagi nganggur. Ini hari gak ada kerjaan, gak ada kegiatan gue. Nah, tumben nih. Anak cucu gue juga gak dateng kemarin nih. Si Eko aja libur nih. Gimana ya enaknya nih ya? Cerita aja Pak Haji. Cerita apaan? Ceritain dong sinetron tugang punggungan Haji, bisa sukses segitu, sampai ribuan episode. Apa sih rahasianya? Emang lu gak tau ceritanya? Ya, tuh senang aja nih ya. Waktu gue pertama-tama terjun ke dunia sinetron ke TPNH ini. Apaan sih nih? Ya, ya lah. Assalamualaikum, Be. Lagi di mana, Be? Waalaikumsalam. Lagi di rumah nih. Lo kok gak main kemarin sih, lo? Eh, kok lagi di KAPI, nih, Be. Main lah kesini. Ah, lo gak ngajak-ngajak, lo. Gue nih baru mau cerita-cerita nih. Yaudah, lanjut kesini aja. Ntar aneh suguhin makanan-minuman yang paling yahut lah ada disini. Yang bener lu, awas lu kalau bohong. Gue segel KAPI lu. Elah, gak percaya banget sih babi sama ayah. Udah kesini aja, ayo tunggu ya. Iya, iya dah. Gue siap-siap dulu ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warga Net, sorry banget nih ya. Gue nih ntar lanjutin tuh ceritanya ke KAPI ya. Nah, lo ikut gue ke KAPI aja. Ntar gue sambung deh ceritanya. Ngomong-ngomong nih, lo udah subscribe dulu, lo. Kalau belum langsung subscribe aja ya. Nah, terus langsung like, komen, share. Bunyiin tuh loncengnya tuh. Biar lo gak ketinggalan tuh. Vlog gue selanjutnya. Oke? Jangan lupa lo. Nah, lo ikut deh ke KAPI. Langsung nih, ayo. Nah, warga Net, kita sudah sampai di Kopi Bilik. Ayo deh, ikutin gue ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sampai juga, Mie. Ya iyalah. Ayo, Mie, masuk, gue. Jalur, Mie. Ya iyalah. Kan pada mau denger gue cerita nih. Ayo dah. Tapi kan dianggap aja rumah sendiri di sini. Santai-santai lah. Lah, emangnya. Ya Allah. Ayo, Nen, pada masuk dah. Lo gak sabar lagi kan? Gue mau cerita nih. Ayo dah. Itu cerita sehari-hari. Tapi itu memang menurut Yusuf Mansur itu cerita memang kejadian sebenarnya itu. Di Semarang. Jadi, waktu itu kita di casting oleh almarhum Bang Hayrul Umam. Alhamdulillah saya lulus untuk menjadi Haji Muhyiddin. Itu kalau sebelum stripping-nya itu tahun 2006, itu udah diproduksi FTP-nya. Nah, itu nama, apanya, nama judulnya itu Tukang Bubur Nek Haji. Nah, itu tokoh utamanya, pemeran utamanya itu Mark Solar ya. Mark Solar, di situ jadi namanya Susulam. Nah, kemudian saya, Haji Muhyiddin. Nama aslinya Latif Setepu. Nah, jadi Muhyiddin. Yang jadi bini saya, Maimunah itu, siapa ya, lupa saya namanya itu. Nah, kemudian yang jadi anak saya, Citra Kirana. Dan yang jadi suami anak saya itu, Andi Arsil. Kemudian yang jadi mamaknya si ini, mamaknya si Andi Arsil. Eh, mertuanya kok nggak salah ya. Mamaknya. Oh, iya mamak Ipar lah gitu gimana. Kakaknya si ini, kakaknya siapa ini. Jadi istrinya si Mark Solar. Anak Asim. Nah, si Andi Arsil ini adik daripada Anak Asim. Ipar dari Amat Solar. Nah, ini pacaran nama anak saya, Citra Kirana. Nah, itu perutama itu. Itu sebenarnya saya nggak kepikir juga ya. Nggak mimpi dan benar-benar nggak membayangin ya. Kebetulan waktu itu sekitar berapa episode ya, hampir 200 apa, 100 lebih lah. Itu kebetulan saudara kita, teman kita, Mat Solar kurang sehat lah waktu itu. Nah, jadi lama-lama nggak tahu ada berapa episode, episode tuh. Nggak ada terus dia. Jadi, nah ini sejarahnya luar biasa ini. Satu-satunya pemain antagonis jadi perutama saya. Dijadikan saya perutama waktu itu. Nah, kebetulan yaudah. Udahlah, segala macem lah pokoknya tau sendiri lah Muhyiddin kelakuannya. Nah, pada suatu ketika sebenarnya dibikin baik juga sama penulisnya. Kemudian itu Bang Iman Tantowi. Nah, ide ceritanya itu dari Pak Ustadz Ustaz Mansur. Nah, dia mau Bang Iman diserahkan ke ceritanya. Dan dulu saya dari Pak Iman, udah. Nah, itu luar biasa itu. Saya satu-satunya yang berkesan yang nggak hilang-hilang yaitu cuang bubunan Haji. Selama saya hidup di entertainment, di bidang seni peran ini hanya itu. Cuang bubunan Haji luar biasa. Masa selama ini kan nggak ada pemberan antagonis jadi peran utama. Ya, saya. Makanya orang kenal. Itu. Makanya dikasih peran yang bagus, dia bilang nggak enak penonton. Kurang enak kalau Pak Haji jadi orang baik. Waduh, gawat juga nih orang jahat mulu. Ya, tapi itu risiko ya. Kita fenomenal banget waktu itu. Saya bilang, waduh, ini makanya saya bilang, waduh, ini jadi peran utama kantor sendiri. Minimal saya 46 sen tiap hari. Keliling tuh, tiga tim. Bahkan sampai empat tim. Pernah. Bayangin. Satu hari tayangnya tiga episode. Coba bayangin. Pak nggak ngeri tuh. Jadi satu hari itu paling saya tiga episode harus selesai. Tiap hari syuting. Memang luar biasa. Luar biasa. Saya, tapi Alhamdulillah, saya, memang dunia saya, jadi saya happy aja, enjoy aja. Dapat, Alhamdulillah, lancar. 2.100 sekian episode bukunya. Tapi kalau tanya 2.500 ada lagi lah. Selama lima tahun. Luar biasa. Satu-satunya, yang setahu saya, senetor mendapat waduh, hanya tukang buruknya Haji. Ngambilnya aja ke Jepang tuh, pialanya. Luar biasa. Ya, kalau sukanya, ya memang saya suka sekali. Karena apa? Bayangin aja ya, saya sampai didatangin 2 bus dari Majaleka sama Subang. Mereka nyari saya. Maksudnya, mau lihat kok. Dia, mereka tuh kesel banget. Laji Muhyiddin tuh kesel banget. Gede banget lah. Rengsik lah, segala macam. Dia mau lihat saya gimana sih? Nah, kebetulan jumpa. Jumpa dia lihat saya baik loh. Pak Haji baik lah. Memang kenapa? Saya bilang. Mau begitu, Pak. Lah, itu kan cerita. Ya, wajar lah. Itu acting. Saya bilang. Tapi gimana, Pak Haji? Sampai sekarang tuh, 81 TV pecah, Pak Haji. Di Subang Majaleka. Loh, kenapa? Gede banget. Dulempar. Tapi beli lagi. Nonton lagi. Dih gila. Luar biasa. Sampai saya ditelepon sama kepala desanya waktu itu di lokasi. Saya jumpa, ngomong. Halo, ini Pak Haji Mudin. Betul. Wah, itu gimana? Ya, Pak. Jangan begitu dong, Pak. Masa sampai TV pecah 80. Bener nih, kesel banget sih. Ngelihatnya jadi. Aduh, gimana? Tapi Pak Haji baik. Pak Haji nye. Ya, memang saya kenapa? Itu kan cerita. Ya, kita bawakanlah sesuai dengan ceritanya itu. Jadi, supaya yang nonton juga enak. Cuma yang nonton nganyut. Gitu aja ya. Enggak. Saya enggak sejahat itu. Enggak. Bener. Saya paling sayang sama keluarga saya. Sayang saya. Lihat aja lah sehari-hari. Kalau mau jumpa sama saya, datang aja. Itu rumah saya. Nah, yang menjadi luka ini bukan apa-apa. Ya, ternyata ya. Di antara pemain-pemain itu. Ya, belum sempat kita ini. Belum sempat kita. Kita pun enggak tahu itu ya. Selesainya tahu-tahu. Hilang aja begitu. Jadi, kita enggak sempat berkumpul. Atau mengadakan suatu upacara apa, kek. Namanya perpisahan. Enggak ada. Hanya selesai begitu aja. Jadi, kita pun sampai sekarang. Jadi, tanya-tanya juga. Enggak ngerti saya. Kalau ditanya pun enggak tahu lah. Orang kita ayat pemainnya kan. Yang kita tahu itu produser lah. Nah, kami enggak tahu tuh. Itu yang menjadi sedih itu. Sampai sekarang ini, Kita itu merasa, Ya Allah. Ini, Saya hakul yakin ini. Sinetron. Sinetron yang berkah ini sebenarnya. Ya, bayangin aja. Saya umrah dua kali. Haji sekali. Dari TPNH ini, Tepang warnanya haji. Begitu aja ibu. Coba bagaimana. Sampai kayak selesai itu. Selesai syuting. Eh, selesai bubar gitu. Pindah ke SITP. Itu sempat kami diumrahkan sama Pak. Apa? Pedosannya Pak Leo. Tantor. 125 orang. Mekah langsung. Aduh umrah. Bayangin bintang utama, Bintang 5 tuh hotelnya. Tuang cari tali aja. Ada apa Bintang 5? Hotelnya. Nah, Lu kan sudah tahu, Udah dengar sendiri, Cerita dari gua, TPNH. Udah panjang lebar dah. Ya, mungkin belum semuanya. Tapi, Pokoknya, Persekian tuh udah, Lu tahu dah. Nah, sekarang siapa-sapa deh, Antara kalian yang pengen jumpa sama gua, Komen dong di sini, Di bawah. Komen. Ya. Insya Allah. Ya, oke. Sebelum gua pulang nih, Selesai. Gua mau bagi-bagi hadiah dulu deh. Ya, ikutin ya. Pintas apa ya? Warnanya? Putih. Awan warnanya? Putih. Tisu warnanya? Putih. Tapi, minumnya? Susu. Hahaha. 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 Buat kamu warnanya? Hitam. Alis warnanya? Hitam. Aspah warnanya? Hitam. Kalian lawat tidurnya? Malam. Hahaha. Oh iya ya. Oke, Jika kamu menyalip orang di posisi terakhir, Maka sekarang posisi kamu berada di? Lah? Hahaha. Gak tau. Ayah, Mary punya lima anak. Abahnya, Tata, Nenek, Niti, Nono. Siapa ke anak kelima? Mary. Wah, pinta. Ntar, 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 Ntar. Ntar, 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 Takim si Kepuceno. Jangan kepalu!